Intro Ini bacanya gimana ya? Di balik kiri kanan Eh udah mulai Saudara-saudara ku interkasih berjumpa lagi dengan saya Romo Yosef Dalam edisi katekesa singkat seputar ajaran sosial gereja Dalam ajaran sosial gereja Gereja mengajak umat beriman seluruhnya Dari tingkat kepausan para uskup Umat beriman di parokim maupun di lingkungan Untuk bersama-sama memperjuangkan martabat manusia Bahwa kita ini semuanya sejajar Di tangan saya ini ada kitab suci-kitab suci Yang mungkin belum pernah anda lihat Yaitu kitab suci huruf Braille Di dalamnya ini huruf-huruf Braille Kosongan hanya ada titik-titik yang timbul Yang bisa dibaca oleh sahabat-sahabat Sudah saatnya gereja menyediakan sarana dan prasarana Bagi mereka yang mengalami disabilitas Supaya mereka juga bisa mengenal firman Tuhan Bisa membaca secara pribadi firman Tuhan Melalui keterampilan-keterampilan mereka Melalui kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka Bagi anda yang mau atau membutuhkan kitab suci huruf Braille Silahkan menghubungi saya Romo Yosef Getua Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta Mengapa gereja menyediakan sabda Tuhan dalam huruf Braille? Kalau kita lihat Injil Lukas saudara-saudara Injil Lukas yang seringkali disebut sebagai Injil kaum marginal Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus Yang ditampilkan oleh Injil Lukas Sejak awal sampai akhir Adalah pribadi yang sangat merangkul orang-orang kecil Pribadi yang mau hadir bagi orang-orang kecil Pribadi yang ada bersama orang-orang kecil Membela ketertindasan mereka Dari para penguasa, dari para orang kaya Dari orang-orang yang merasa dirinya suci Dan sudah sempurna Saudara-saudara maka tidak heran Tuhan Yesus dalam ajarannya, dalam hidupnya Menampilkan diri pribadi yang sederhana Mulai dari lahir di kandang domba Dalam kesederhanaan Lahir dari keluarga Nasaret Lalu juga bagaimana dari kecil Mengalami penindasan demi penindasan Sampai Yesus dewasa Memilih para murid Bukan orang-orang hebat tetapi para nelayan Dengan segala keterbatasan mereka Yesus makan bersama orang-orang berdosa Yesus hadir bersama orang-orang yang seringkali dianggap kotor Oleh para karyawan-karyawan kecil yang gajinya tidak seberapa Saudara-saudara apakah anda tahu bahwa Masyarakat di zaman Yesus adalah masyarakat dengan keadaan yang sangat tertindas Mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi Tetapi mereka juga seringkali ditindas oleh Orang-orang yang menganggap diri suci Para imam, orang-orang farisi, ahli-ahli taurat Yang merasa diri sudah sempurna Maka kehadiran Allah Inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Bukan hanya hadir untuk orang-orang miskin Tetapi Yesus sendiri hadir sebagai orang miskin Sebagai orang sederhana Dari situ Yesus bisa merangkul semua orang-orang sebagai saudaranya Apakah anda ingat ketika Yesus makan bersama dengan orang-orang kaya Yesus mengajak mereka untuk punya hati berbagi bagi orang miskin Saudara-saudara mari keadaan kita Nggak usah nunggu kita kaya Supaya kita bisa berbagi kepada mereka yang miskin Lakukanlah apa yang terbaik Kebaikan-kebaikan Sederhana sekalipun Kalau itu dilakukan dengan tulus Secara konsisten dan bersama-sama Pasti akan berbuah Sampai jumpa di Katakese Singkat ajaran sosial gereja selanjutnya Salam Sampai jumpa di Katakese